hai oke selamat siang semuanya kembali lagi dengan channel kami ah studio 8 fotografi kali ini kita akan belajar edit text yang kayak tadi udah lihat di intro eh sebelum dilanjut bisa subscribe jangan lupa subscribe like comment and share jadi biar channel ini bisa membantu teman-teman yang lain dan berkembang tentunya Oke langsung saja kita masuk ke ini aplikasi filmora ya aplikasi filmora aplikasinya kecil enggak terlalu berat tapi ah bagus hasilnya enggak kalah dengan aplikasi-aplikasi yang lain Oke langsung aja setiap yang sudah kita lihat di intro tadi enggak nyangka kan seperti itu bisa dikerjakan di filmora senyum kita add videonya kita drag ke video kita pakai minja 252 Oke ini di mute aja Oke kita akan disini karena depannya nggak penting ini kalau lama nanti well video penulisannya disini dia Oke kita bikin teks dulu ini kita copy jangan lupa kita bikin teks story pakai default aja kita kita edit teksnya belajar filmora kita aja oke teksnya kita taruh agak bawah lalu kita kecilkan hanya terlalu besar oke terlalu besar masih 60 boleh segini jadi videonya nanti mulai tampil di sini oke oke kita bikin lagi video video track ya kita bikin video track lagi jadi ada 3 video track ini kita copy klik kanan copy bisa kita taruh di sini klik kanan paste oke 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 jadi kita butuh videonya mulai dari sini kita cut ini kita hapus eh sorry ini belakang kita hapus langkah berikutnya adalah kita akan menambahkan ini dia sampai di sini langkah berikutnya kita akan tambahkan di sini kita tambahkan efek kita tambahkan efek efek efeknya itu di utility utility image mask oke double klik di sini di video ini langsung ada video effect kita ganti dulu kita pakai yang ini sorry kita pakai ini cuma kita inverse ini kan masih ada kelihatan garis ini kita inverse saja nah kita cari dia sampai mana oke kira-kira di sini mulainya kita oke langkah berikutnya ini kita buat paling besar nah di sini kita kita harus potong ini potong ini tiap frame jadi ini satu frame tidak pakai tanda panah di keyboard ke kanan itu langsung lompat satu frame ini juga satu frame lompatnya satu frame yang gini lalu kita cut kita speed oke kita bisa pakai kontrol V kontrol V kita bisa pakai kontrol V 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 kontrol kita-kita tampilkan lagi Oke ini double-click lalu kita geser ini X-nya ini kita bisa disana nah kelihatan gitu kan sepertinya ini belum 646 gini-ginet ini 646 ini eh Sorry jadi pakai yang ini terus di-inverse-inverse ini udah tampil 637 jadi kita lihat ke jawabannya selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton